Puing-puing dinasti jilid sepuluh. General de Ciliong gadungan betul. Luar biasa lihainya betul. Jangan-jangan Helian Kong waktu Helian Kong mengucapkan itu, mau tak mau terasa geli juga dalam hati. Mempopularkan diri sendiri. Barangkali saja memang dia. Sekarang ini aku lagi susah memikirkan nasib adikku. Entah penderitaan macam apa saja yang dia alami di tangan orang-orangnya Pangeran Hokong. Aku juga turut prihatin, saudara Chong, sahut Helian Kong sekenanya. Eh, siapa pemberi order itu? Auban Hoa. Mudah-mudahan dia disambar geledek. Dia hampir mencelakakan kami. Diam-diam Helian Kong agak heran. Bukankah Auban Hoa yang berjulukan Kang Tau Tiat Khoai, si kepala botak bertongkat besi, itu kelihatannya orangnya Pangeran Hokong? Kenapa menyewa para pembunuh bayaran untuk membunuh Jenderal Nger Ciliyong? Tetapi kenapa Pangeran Hokong juga mengirim pasukan pada saat yang tepat untuk menyelamatkan Jenderal Nger? Apakah tindakan Auban Hoa itu di luar Tau Pangeran Hokong? Serangkaian pertanyaan yang bisa bercabang-cabang itu memenuhi benak Helian Kong. Sekaligus merangsang untuk mencari jawaban yang pasti, tidak sekedar menduga-duga. Tiba di bagian utara kota Lemhia setelah beberapa kali hampir berpapasan dengan regu-regu prajurit, Helian Kong bertanya, Saudara Chong, di mana tempatnya? Cari jembatan batu, turun ke bawah jembatan. Sana, Saudara E, jalan ke sebelah kanan. Setapak demi setapak Helian Kong menuruti petunjuk Chong Li'u itu, sampai akhirnya memasuki sebuah terowongan air di bawah tanah yang saat itu sedang tidak ada airnya. Terowongan air itu dibuat di jaman Kaisar Kianbun, mengalirkan luapan air dari Lemhia apabila sedang hujan lebat agar kota Lemhia tidak kebanjiran. Air dialirkan ke tempat yang lebih rendah. Saat itu terowongannya sedang kering, bahkan di sela-sela batu-batunya yang tersusun itu ditumbungi rumput-rumput liar. Menurut petunjuk Chong Li'u, Helian Kong menggendong Chong Li'u memasuki terowongan dan di dalamnya ternyata ada belokan yang menanjak, sampai di sebuah ruangan bawah tanah yang luas. Ruang yang cukup bersih, di tempat itu banyak orang berkumpul dengan wajah tegang dan gelisah. Ada beberapa tubuh yang luka-luka, bahkan ada yang terbaring diam tak bergerak-gerak lagi. Melihat munculnya Helian Kong menggendong Chong Li'u, beberapa orang serempak berdiri bersiap sambil memegangi senjatanya, tatapan curiga ditujukan ke arah Helian Kong yang belum mereka kenal. Chong Li'u di gendongan Helian Kong cepat-cepat bicara, tenang, sobat-sobat. Orang inilah yang namanya Ek Dieng Ti, yang pernah ku ceritakan kepada kalian. Orang yang pernah menolongku, pernah mengalahkan si pedang buruk, dan kali inipun dia menolongku kembali. Beberapa orang menggendorkan sikap siaganya. Helian Kong pelan-pelan menurunkan Chong Li'u, memeringkannya lalu membuka bajunya dan memeriksa luka-lukanya. Beberapa orang berwajah garang yang belum Helian Kong kenal, ikut membantu memeriksa pula. Di ruangan itu, para pembunuh bayaran yang biasanya saling bertentangan karena berebut order maupun karena dibayar oleh pemesan yang berbeda, namun kali ini mereka kompak karena senasib. Di ruangan itu pula Helian Kong melihat si walet N.I.O.T. Yang Li'u yang pernah berusaha membunuh General De, namun Helian Kong lah yang saat itu menyamar sebagai General De sehingga N.I.O.T. Yang Li'u gagal. Saat itu Helian Kong mengenali N.I.O.T. Yang Li', tetapi N.I.O.T. Yang Li'u tidak mengenali Helian Kong. Helian Kong melihat di tempat itu nampak pula Jatso, si tali maut, Duan Po, yang dulu pernah berkelahi dengan kakak beradik Chong Li'u dan Chong Sengalia sepasang serigala. Gara-garanya, Duan Po dibayar untuk menyebar luaskan cerita lama yang menjelekan pangeran Ho'ong, sebaliknya kakak beradik Si Chong dibayar untuk menangkap pengedar cerita lama itu. Namun kini Duan Po nampak bersimpati kepada Chong Li'u, ia mendekati dan menawarkan obat luka. Taburkan ini ke lukanya, katanya kepada Helian Kong. Duan Po agak segan, dulu waktu Ek Dieng Ti mengalahkan si pedang buruk, Duan Po ikut menyaksikannya. Helian Kong mengeluarkan obatnya sendiri yang selalu dibawa-bawa, katanya, biar ini saja. Chong Li'u temanku. Duan Po menggerutu, kurang percaya kepadaku? Sekarang ini kita semua senasib, jadi. Buronan. Buat apa saling mencurigai? Kita semuakan jenis orang yang sama? Sama-sama dianggap sampah masyarakat? Helian Kong agak tersentuh mendengar itu, lalu ia masukkan obatnya sendiri dan menerima obat yang disodorkan Duan Po itu. Atas nama Chong Li'u temanku, aku ucapkan terima kasih. Duan Po mengangguk. Kemudian kepada Chong Li'u, Duan Po berkata, ternyata Pangeran Ho'ong yang dulu membayarmu, sekarang ingin membasmi mu juga dengan pengerahan pasukan secara besar-besaran. Ia tidak mengecualikan mu, bahkan adikmu dalam penjaranya Pangeran Ho'ong sekarang. Sambil menyeringai berulang kali karena lukanya sedang dibubungi obat yang memedihkan kulit, Chong Li'u berkata membenarkan dirinya, kita ini orang-orang bayaran untuk melakukan perbuatan apapun yang dipesan orang yang membayar kita. Bukankah kita semua berkumpul ke LEM HIA untuk cari uang dengan care ini? Aku percaya, seandainya saat itu kau yang mendapat perintah seperti aku, pasti kau juga akan menerimanya asal dibayar. Bahwa aku kemudian dikhianati atau hendak ditumpas oleh orang yang membayarku, itu juga soal biasa. Kalian semua pasti pernah mengalami itu. Disuruh, lalu hendak dibunuh agar tidak terbongkar siapa yang menyuruh kita. Betul tidak? Sebagian dari mereka mengangguk-angguk. Memang itulah salah satu suka dukanya dunia mereka. Dunia pembunuh bayaran. Sambil mulai membalut luka Chong Li'u, Helian Kong coba mengorek keterangan sedikit-sedikit. Jadi, dulu itu yang membayarmu adalah pangeran Hong Kong? Chong Li'u cuma mengangguk. Dengan nada yang tetap biasa, tidak kentara kalau sedang mengorek keterangan, Helian Kong melanjutkan, jadi orang botak yang menyuruh kita membunuh Helian Kong, itu orang suruhannya pangeran Hong Kong? Entah. Loh, kok entah. Memangnya orang-orang macam kita ini diperbolehkan mengetahui sejelas-jelasnya si pemberi order. Tetapi yang diperintahkan oleh orang botak itu sejalan dengan kepentingan pangeran Hong Kong. Belum tentu yang menyuruh pangeran Hong Kong. Buktinya, waktu aku mendapat order menghadang General Thee, si pemberi order adalah si bota Auban Hoa itu juga. Tetapi kenapa waktu kami hampir berhasil, pangeran Hong Kong malah mengirim pasukannya untuk menolong General Thee. Jadi seolah-olah dua tindakannya itu bertentangan satu sama lain. Yang dikerjakan tangan kirinya menentang yang dikerjakan tangan kanannya. Mungkin si botak itu bekerja di luar perintah majikannya. Untuk kepentingannya sendiri. Kepentingan apa entahlah. Siapa yang tahu. Tetapi kalau teman-teman kita yang tertawan di istananya pangeran Hong Kong itu mengaku kepada penawan-penawannya dan menyebut nama si botak Auban Hoa, habislah riwayat si botak itu di hadapan pangeran Hong Kong. Kalau benar dia banyak bertindak di luar perintah majikannya. Entah bagaimana nasib teman-teman kita. Sementara itu, beberapa orang lagi masuk ke tempat itu, ada yang dalam keadaan sehat, tetapi ada yang luka-luka. Jelas mereka pun berlindung dari kejaran para prajurit. Helian Kong memperhatikan orang-orang itu. Diam-diam dia berpikir, orang-orang ini cukup banyak, masing-masing juga punya kemampuan tempur yang baik. Kalau mereka dapat digabungkan dan diarahkan, mereka dapat menjadi kekuatan yang lumayan demi tujuan yang baik. Tetapi mereka hanya bisa digerakkan dengan uang. Tiba-tiba Helian Kong ingat bahwa dirinya sendiri saat itu adalah seorang maha jutawan sekarang, berkat hadiah-hadiah dari para pangeran. Contohnya, beberapa hari yang lalu ia hanya menjual sebutir permata hadiah pangeran Kong Kong, dan tukarannya adalah uang yang memenuhi kantongnya. Padahal ia masih punya sekotak permata, belum hadiah dari pangeran-pangeran lainnya. Helian Kong mulai berpikir untuk membentuk semacam pasukan bawah tanah yang terdiri dari orang-orang bayaran ini. Yang bisa dikendalikan untuk memperbaiki situasi, agar singgah sana kosong dinasti Beng segera terisi kembali. Di antara orang-orang yang datang, ada seorang yang tidak dikenal. Seorang bertubuh pendek dengan sepasang golok tipis tergantung di kiri kanan pinggangnya. Sebagai mana biasa, kedatangan seorang tidak dikenal selalu menimbulkan kecurigaan pada awalnya, begitu pula sikap orang-orang di situ kepada si pendek itu. Hi, yang lain-lain kami kenal, tetapi siapa kau bentak si walet hitamen Yeot yang le kepada si pendek itu? Apakah kau kaki tangan militer? Si pendek menjura dengan hormat. Kalau dilihat dari sikapnya agaknya memang tidak termasuk golongan orang-orang kasar itu. Kata-katanya pun tersusun baik. Maaf, aku memang tidak kenal sobat-sobat di tempat ini. Aku kemari tidak sengaja. Karena ada prajurit-prajurit ingin merampas senjataku dan menangkapku, maka aku lari. Siapa namamu Toan Ailyong? Pekerjaan? Jawab Toan Ailyong terus terang, meskipun ragu-ragu, bekas prajurit, tetapi sekarang sudah bukan lagi. Prajurit apa? Dinasti apa? Prajurit Pelangi Kuning. Wah, pantas kau diburu-buru prajurit-prajurit dinasti Beng. Kau boleh di sini, kau senasib dengan kami. Helian Kong diam-diam mendengarkannya, lalu dengan gerak tak kentara ia dekati Toan Ailyong, mula-mula ditanyanya, teman baru, kau terluka. Toan Ailyong tersenyum ramah sambil menggeleng, untung lariku cukup cepat. Kenapa sampai dikejar? Seperti lainnya. Aku sedang berjalan-jalan di kota ini untuk suatu keperluan. Di jalanan tiba-tiba dihentikan para prajurit, senjataku hendak diminta dan aku hendak ditawan. Tentu saja tak ku berikan senjata pemberian guruku, aku juga tidak mau diikat karena tidak bersalah. Nampaknya bisa silat juga. Punya nama julukan? Ah, malu aku menyebutnya. Di tempat ini tentu banyak yang lebih pandai dari aku. Hanya teman-temanku yang suka mengolok-olok aku dengan namaku sendiri, Ailyong, Naga Cebol. Kau bekas prajurit pelangi kuning. Ah, cuma prajurit rendahan. Kerocok. Ikut-ikutan saja, Toan Ailyong merendah. Pelangi kuning kalah perang, aku pun jadi pesilat gelalandangan kembali. Jenis orang macam ini memang banyak. Ikut perang tanpa tahu tujuannya, sekedar ikut-ikutan saja. Begitu yang diikuti kalah, yang ikut pun bubar, seperti kata pek patah pohon roboh burungnya pergi berpencaran. Tetapi Helian Kong ingat bahwa Yogyan Hai pernah berkata, bahwa di Lem Hia ini ada segelintir tokoh-tokoh pelangi kuning yang ingin mengadu domba antar pangeran dinasti Beng demi dendam lama pelangi kuning, tanpa menghiraukan bahaya yang datang dari pihak mancu. Sikap yang tidak disetujui Yogyan Hai dan pernah dikatakannya kepada Helian Kong. Dengan gaya sesantai mungkin tanpa menimbulkan kesan sedang memancing orang. Helian Kong tiba-tiba berkata, Beberapa orang pelangi kuning ku kenal juga. Misalnya Yogyan Hai, dan kakak seperguruannya yang pintar memainkan sepasang pecut panjang, Oh Kuihau. Yang dipancing pun menjawab tak kalah santai dan tenangnya, Ah, nama-nama mereka pernah ku dengar dan sering dipuji sebagai pejuang yang banyak jasanya. Tetapi belum pernah kulihat sendiri orangnya. Eh, namamu siapa, sobat? Eh Bengti. Waktu itu dalam ruangan sudah mulai ada api dinyalakan sebagai penerangan. Beberapa orang yang terluka, agaknya tidak tertolong lagi nyawanya. Caci Maki yang kasar pun mulai dialamatkan ke pangeran Hoong, si pencetus pembasmian para penjahat itu. Di tengah Caci Maki, tiba-tiba di ruangan itu terdengar suara keras, Teman-teman, tenanglah. Lalu di salah satu sudut, berdiri seorang lelaki usia 45 tahun, pakaiannya ringkas tetapi dari bahan mahal, pedangnya. Tergantung di pinggang, wajahnya ramah dan banyak senyum. Seruannya cukup berwibawa, sehingga orang-orang di ruangan itu serempak terdiam. Mungkin karena merasa situasinya sudah matang, orang itu bicara langsung ke tujuannya dan tidak menyembunyikan nada menghasutnya, Teman-teman, hari ini kita semua mengalami perlakuan sewenang-wenang dari si pangeran keparat itu. Mentang-mentang dia menguasai lem hia, terus kita ini dianggapnya sampah yang mau disapu begitu saja. Padahal sebagian dari kita jelek-jelek juga pernah dibayar untuk melakukan yang menguntungkan pangeran keparat itu, meski lewat perantara. Sekarang bagaimana perlakuan bangsat itu kepada kita? Kita tidak mau diperlakukan semena-mena. Kita harus permalukan dia. Kita bersatu dan bikin keributan di lem hia biar orang tahu dia tidak becus menguasai kota ini, apalagi menduduki singgah sana. Tapi kabar yang beredar belakangan ini, katanya dia tidak ingin menduduki singgah sana. Omong kosong. Kalau dia tidak ingin singgah sana, kenapa sekarang lem hia penuh pasukannya? Buat apa pasukan itu? Pasti untuk mendukungnya menjadi kaisar dinasti Beng. Itu yang harus kita gagalkan. Tiba-tiba ada yang bertanya, Kau hasut kami seperti ini, kau bekerja untuk saingan si pangeran keparat yang mana? Aku tidak bekerja untuk pangeran yang manapun. Semua pangeran sama saja, tetapi Hoonglah yang paling berengsek. Dia berhutang puluhan nyawa terhadap kita. Si Walet Hitamen Yeo Tiang Le tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tertawa, katanya kepada si pembicara, Dari tadi rasanya pernah kulihat kau. Kuingat-ingat sekian lama tetapi belum ingat juga. Namun sekarang aku ingat kau. Kau pernah kulihat berkuda berdampingan dengan Kui Ong. Kau adalah B.H.E. Ting Lai yang berjulukan Siobin Jiat Sin, Malaikat Maut dengan wajah tersenyum, Tangan kanan pangeran Kui Ong. Disambung suara yang lain, Hihihi, cerdik benar kau. Kau kobar-kobarkan kemarahan kami, Agar kami mengamuk si keparat Hoong, Dengan demikian majikanmu mendapat keuntungan gratis dari kami ya. Hihihi, buatku, ikut si Kui Ong boleh-boleh saja, Asal harganya cocok. Si pembicara pertama tadi jadi tersipu-sipu karena identitasnya terbuka. Dalam hati sebenarnya marah, Namun tahu kalau marah di situ bisa-bisa ia dicincang gali-gali ini, Tidak peduli julukannya Malaikat Maut berwajah senyum, Sebab di antara gali-gali ini pun ada orang-orang tangguh macam N.Y.O.T. yang le dan beberapa lagi. N.Y.O.T. yang le lalu berkata, Akur. Pangeran Kui Ong berani membayarku berapa? Apa boleh buat? B.H.E. Ting Lai terpaksa mengikuti arus, Tidak aku sangkal, Aku memang bekerja untuk Pangeran Kui Ong. Majikanku tidak seperti Pangeran Hoong, Tidak pelit dalam memberi bayaran. Nah, selain sobat N.Y.O. ini, Siapa lagi yang mau bekerja bagi Pangeran Kui Ong? Beberapa orang menyatakan setuju. Namun yang setuju ternyata amat sedikit. Sebagian besar rupanya masih lesu semangatnya. B.H.E. Ting Lai nampaknya kecewa. Sudah terlanjur buka kartu sebagai kepanjangan tangan. Pangeran Kui Ong, Ternyata hanya sedikit orang yang berhasil di jaringnya. Tetapi dasar pintar mengikuti arus, Ia tidak menunjukkan kekecewaannya, Melainkan berkata, Baiklah. Terima kasih buat sobat-sobat yang bersedia bergabung dengan kami. Tetapi buat yang tidak bersedia, Mudah-mudahan kelak berubah pikiran, Dan kita tetap menjadi kawan-kawan baik. Yang mau bergabung, Mari ikut aku pergi dari sini. Diluar apa sudah haman? Kuharap begitu. Tetapi seandainya ada penjagaan-penjagaan, Aku punya lencana pribadi Pangeran Kui Ong. Cucunguk-cucunguk itu takkan bisa menghentikan kita. Kalau begitu, Ayo berangkat. Bhe Ting Lai kemudian meninggalkan ruangan bekas terowongan pembuangan banjir itu, Diikuti tujuh orang yang bersedia bergabung dengan Pangeran Kui Ong. Di antaranya adalah N.Y.O. Tiang Lai, Duan Po dan beberapa orang lagi. Lian Kong sebenarnya tertarik untuk ikut, Ingin melihat dari dalam sepak terjang Pangeran Kui Ong, Tetapi ia tidak bisa meninggalkan Chong Liu yang masih terluka. Biarpun persahabatannya. Dengan Chong Liu hanya persahabatan pura-pura, Karena Lian Kong sedang menyamar sebagai manusia sejenis dengan Chong Liu, Namun persahabatan yang pura-pura pun harus kelihatan sungguh-sungguh juga. Kau tidak ikut mereka, Saudara Ek tanya Chong Liu. Aku masih lelah dan tegang. Tidak dulu sajalah. Cari order lain kali masih bisa kok. Lagi pula aku tidak bisa meninggalkanmu terluka di sini. Chong Liu agak tersentuh oleh kata-kata teman yang satu ini. Terima kasih, Saudara Ek. Sebenarnya kau tidak usah terikat olehku. Orang-orang yang di sini temanku semua kok. Mereka akan memperhatikan aku. Tidak apa-apa kalau ku tinggal. Tidak apa-apa. Pergilah dan lakukan apa yang kau suka, Saudara Ek. Kau sudah cukup menolongku dengan menempuh bahaya menggendong aku sampai di sini. Kebaikanmu takkan ku rupakan. Sekarang Helian Kong yang tersentuh hatinya. Ternyata biarpun Chong Liu ini disebut. Sebagai pembunuh bayaran, dipandang remeh oleh kaum pendekar kalangan putih, ternyata masih memiliki rasa terima kasih, berhutang budi kepada orang lain. Pikir Helian Kong, banyak orang sebenarnya terjerumus ke jalan hitam bukan karena sifatnya yang jahat, melainkan bisa karena kepepet. Aku yakin orang-orang semacam Chong Liu ini sebetulnya masih banyak. Dengan pendekatan yang tepat, mereka bisa menjadi kekuatan yang berguna. Kenapa melamun, Saudara Ek? Tidak apa-apa, Saudara Chong. Aku akan tetap menemuimu. Kelak kita kumpulkan kekuatan untuk membebaskan adikmu dari penjaranya Pangeran Hokong. Terima kasih, Saudara Ek. Kau teman yang baik. Kelak kalau ku dapatkan order, ku ajak kau. Jaga dirimu baik-baik, Saudara Chong. Lalu Helian Kong pun meninggalkan tempat itu, orang-orang lain mengacuhkan saja. Bersamaan dengan Helian Kong, Toan A. Iliong yang mengaku bekas prajurit pelangi kuning itu. Juga melangkah keluar, agaknya juga ingin meninggalkan kumpulan buronan itu. Ia mengangguk ramah kepada Helian Kong. Mereka berdua berjalan bersama di tempat. Tempat sepi. Sementara berjalan itu, Toan A. Iliong tiba-tiba bertanya, Saudara Ek, apakah kau mencintai negerimu? Sudah tentu Helian Kong mencintai negerinya, semua orang tahu. Namun Helian Kong saat itu sedang menyamar sebagai pembunuh bayaran yang cuma cinta uang. Maka jawabannya disesuaikan dengan peranannya saat itu, Ah, yang penting ada orang yang memakai tenagaku lalu aku dapat uang. Beres sudah. Tidak pedulikah kau kalau negeri leluharmu ini diinjak-injak bangsa mancu? Helian Kong tahu, kalau ia terus-menerus berlagak acuh-ta'acuh, Toan A. Iliong bisa bosan bicara dengannya, padahal yang dibicarakannya mungkin ada sesuatu informasi penting. Maka Helian Kong sedikit mengurangi sikap acuh-ta'acuhnya, Sebenarnya aku jadi pembunuh bayaran macam ini juga bukan cita-citaku sejak kecil. Siapa orangnya yang punya cita-cita jadi orang? Jelek? Biarpun aku ini belum pernah jadi prajurit yang manapun juga, Setidak-tidaknya di kampungku dulu pernah jadi anggota ronda kampung yang baik. Itu bukti kecintaanku kepada kampung halaman. Aku belum bisa membayangkan yang namanya cinta tanah air. Toan A. Iliong menukas cepat, Cinta tanah air itu anggap saja kelipatan sekian ribu kali lipat dari cinta kampung halaman. Orang cinta kampung halaman merondai kampungnya supaya tidak ada malingnya, Orang cinta tanah air juga harus menjaga tanah airnya agar tidak dirampok orang asing. Sudah tentu Helian Kong sudah lama tahu soal itu, tetapi sekarang ia pura-pura baru paham. Katanya sambil mengangguk-angguk, ya, ya, paham. Ku bayangkan tanah air ini seperti kampung halaman besar, begitu? Begitu juga boleh. Nah, apa sikapmu kalau kampung halaman besar ini hendak dirampok orang? Tentu akan ku tangkap perampoknya. Tentu saja harus, kata Toan A. Iliong sambil tertawa. Tetapi rampoknya tidak cuma satu dua orang, melainkan ratusan ribu orang. Bagaimana kau hendak menangkapnya sendirian? Wah, mana ada perampok sebanyak itu Helian Kong pura-pura kaget, meskipun sebenarnya sudah tahu apa yang dimaksudkan. Gerombolan perampok itu paling banyak ratusan orang, itu pun sudah tergolong kelompok garong yang kuat yang sering bersarang di gunung-gunung. Pemimpin-pemimpinnya biasa disebut Raja Gunung. Ada. Sebab yang hendak merampok kampung halaman besar kita ini bukan gerombolan yang bersarang di pegunungan, melainkan sebuah negara asing yang mempunyai pasukan besar dan kuat. Sebuah negara yang memperlakukan negara lain sebagai sasaran perampokannya. Apa maksudmu, Saudara Toan? Tanahal, eh, kampung besar kita ini sedang diancam mancu. Tetapi banyak warga kampung besar kita ini yang tidak menyadari bahaya itu. Mereka yang duduk di atas malah cakar-cakaran memperebutkan singgah sana yang kosong. Sedang orang-orang macam kita. Toan A. Iliong menggolongkan diri sendiri sama dengan E. Bengti agar lebih mudah bicaranya, yang mengandalkan keterampilan main senjata, ternyata juga Alpa, hanya berebut cari rejeki sendiri-sendiri, dijadikan upahan orang untuk melakukan ini itu, tak sadar kampung besar kita terancam perampok yang ganas. Diam-diam Helian Kong terharu mendengar perkataan itu. Untung hari sudah gelap, sehingga mimik wajahnya tidak terlihat oleh Toan A. Iliong. Pikir Helian Kong, Toan A. Iliong ini pastilah orang pelangi kuning yang pemikirannya sejalan dengan Yokian Hlai. Lebih mengutamakan sisa negeri bangsa Han yang tinggal separuh ini, daripada mengutamakan dendam golongannya sendiri. Coba ku dengar lebih jauh. Kata E. Bengti pura-pura mengeluh, aku tahu maksudmu, saudara Toan. Aku juga prihatin. Tetapi aku bukan orang berpangkat, tak ada kekuasaan apapun, bahkan aku diuber-uber para prajurit. Nampaknya, aku hanya bisa prihatin tentang kampung besar kita ini, tetapi tak mampu berbuat apapun. Tidak. Kita bisa menyadarkan orang-orang tadi. Kalau mereka disadarkan, mereka bisa menjadi kelompok yang cukup kuat. Mereka bisa diarahkan. Helian Kong bersorak dalam hati. Ternyata pikiran Toan A. Iliong sama dengan pikirannya. Tidak peduli Toan A. Iliong bekas orang pelangi kuning, Helian Kong merasa menemukan sahabat seperjuangan. Karena itu, Helian Kong tidak ingin mematahkan semangat Toan A. Iliong, ia justru ingin menambahkan kobaran semangatnya. Kata Helian Kong, terima kasih, sobat. Kau sudah membuat tek bengti ini terbuka matanya untuk menjadi manusia yang lebih berharga. Aku akan coba bicara kepada teman-temanku itu. Syukurlah, saudara E, kau sadar bahwa kemampuanmu yang hebat itu bisa kau persembahkan kepada negeri leluar kita. Aku ingin bicara lagi denganmu kapan-kapan, boleh ku tahu tempat kediamanmu. Helian Kong masih menghindarkan soal yang satu ini. Maklum, di tempat kediamannya ada istrinya dan anaknya yang masih kecil, yang ingin. Dia jauhkan dari kemelut ini. Maka jawabnya, aku ini bergelandangan dan tidur di sembarang tempat, saudara Toan. Tapi kalau siang hari aku sering nongkrong di dekat Gapura Halbun, dekat jalan yang menuju ke Beng Hauleng, kuburan kaisar-kaisar dinasti Beng. Toan A. Iliong merasa agak kasihan. Ia pikir, kalau Ek Beng Ti ini tetap bergelandangan di jalan, akan lebih mudah tergoda kembali ke jalan hitam, padahal Toan A. Iliong menilainya sudah hampir bisa disadarkan. Melintas di pikiran Toan A. Iliong untuk mengajak Helian Kong menumpang di tempatnya, tetapi ia ragu-ragu, bagaimana kalau Ek Beng Ti ini tiba-tiba berhianat dengan menunjukkan tempatnya kepada prajurit-prajurit dinasti Beng? Pembunuh bayaran macam Ek Beng Ti ini gampang tergoda uang, pikir Toan A. Iliong. Akhirnya Toan A. Iliong mengambil suatu keputusan penuh resiko, saudara Ek, daripada bergelandangan di jalanan, bagaimana kalau tidur di tempatku saja? Saudara Toan punya rumah di Lemhia ini bukan punya rumah sendiri. Tetapi, menumpang di samping toko obat, pemiliknya baik hati, sebuah bekas kudang obat yang tidak dipakai lagi kupakai bersama kawan-kawan kami, sekedar untuk berteduh. Helian Kong diam-diam mencatat dalam ingatannya, Toan A. Iliong punya teman-teman. Pasti di Lemhia bukan suatu kebetulan, punya tujuan tertentu. Tetapi tujuannya mudah-mudahan semulia yang dikatakannya tadi. Dan apakah kawan-kawannya sepikiran dengan Toan A. Iliong? Entahlah. Saudara Ek, aku minta maaf kalau kata-kataku menyinggungmu. Katakan saja, saudara Toan. Kita sudah jadi teman, biarpun belum lama. Aku mengajakmu menumpang di tempatku, tetapi aku minta kau berjanji tidak melakukan hal-hal yang bisa mencelakakan aku dan teman-temanku. Baiklah. Aku berterima kasih saudara Toan menampungku. Daripada tidur di bekas terowongan air itu. Tidak lama kemudian mereka tiba di sebuah toko obat yang sudah tutup, Helian Kong tertawa dalam hati, bahwa sarang rahasia orang-orang pelangi kuning itu ternyata tidak jauh dari sarang rahasia Helian Kong sendiri. Hanya terpisah lebih dari sepuluh rumah. Pikir Helian Kong, saat ini dilemhia entah berapa banyak tempat-tempat rahasia macam ini, dari berbagai pihak yang kepentingannya berbeda-beda. Inilah tempatnya, kata Toan Ailyong. Namun ia tidak mengetuk dari pintu depan toko obat yang sudah tertutup itu, melainkan mengetuk pintu samping. Ketukannya menurut tirama tertentu. Helian Kong sudah hafal dengan care-care seperti itu. Pintu terbuka hanya sedikit. Hanya untuk memunculkan separuh wajah lelaki berewokan, desisnya, kakak Toan dengan siapa? Keman yang dapat dipercaya, sahut Toan Ailyong. Namanya Ek Byeng Ti. Wajah di balik pintu itu nampak ragu sejenak, mengamat-amati sosok tubuh yang bersama Toan Ailyong itu, namun tetap tidak jelas karena gelapnya malam. Tetapi akhirnya ia membukakan pintu juga. Toan Ailyong menyelingap masuk diikuti Helian Kong yang mengangguk sopan kepada si pembuka pintu. Si pembuka pintu cepat-cepat menutup pintunya kembali dan memasang palangnya. Helian Kong melihat ada sebuah halaman sempit, lalu tembok dengan pintu dan beberapa jendela di seberangnya. Mungkin itulah tempat berteduh Toan Ailyong dan kawan-kawannya. Sementara Toan Ailyong memperkenalkan Ek Byeng Ti dan si pembuka pintu yang ternyata adalah Ho Ali U. Toan Ailyong menambahkan pula, saudara Ek ini bernasib sama dengan banyak orang hari ini. Hendak ditangkap tetapi tidak mau menyerah. Apakah kawan-kawan kita ada yang tertangkap? Ho Ali U menggeleng. Untung tidak ada. Kalau keluar rumah untuk keperluan biasa, kami tidak membawa-bawa senjata. Itulah sebabnya kami lolos dari pemeriksaan para prajurit. Toan Ailyong mengangguk-angguk. Syukurlah. Tetapi lain kali harus lebih berhati-hati. Eh, bagaimana dengan teman kita yang sakit itu? Membaik. Helian Kong lalu diajak memasuki sebuah ruangan yang pengap. Nampaknya memang bekas gudang, atau mungkin juga masih menjadi gudang sebagian. Sebab ada rak-rak kayu dengan tampah-tampah bertumpuk-tumpuk memancarkan bau di daunan obat-obatan yang dikeringkan. Ada pula tong-tong, sebagian dari tong itu diturunkan dari tumpukannya untuk dijadikan meja, atau untuk menaruh lilin. Ada belasan orang di ruangan itu. Ada yang tidur, ada yang duduk-duduk saja, ada yang bermain judi dengan dadu. Di mana-mana bergeletakan senjata yang bermacam-macam. Waktu Helian Kong melangkah masuk, semua mata memandangnya dengan curiga, tetapi begitu Toan Ailiong menjelaskan bahwa Ek Geng Ti ini siap berjuang membelat tanah air bangsa Han, orang-orang pun menyambutnya dengan hangat. Ada yang menyisihkan tempatnya, ada yang meminjamkan titarnya, ada yang menawari makanan dan arak. Agaknya Toan Ailiong cukup berwibawa di antara mereka, sehingga kata-katanya langsung dipercaya. Helian Kong senang melihat keramahan mereka. Ia pun menerima sepotong roti yang disodorkan kepadanya, lalu memakannya dengan lahap untuk menunjukkan persahabatannya. Seorang bertanya, Saudara Ek, apakah kau pernah berjuang melawan musuh tanah air? Helian Kong menjawab sesuai dengan keterangannya kepada Toan Ailiong tadi, sambil pura-pura malu, sungguh aku merasa malu kalau teringat kelakuanku yang dulu-dulu. Mana pernah aku punya pikiran untuk memperjuangkan sesuatu yang lu harus seperti kalian? Aku cuma memperjuangkan perutku sendiri. Tetapi beruntung aku bertemu dengan Saudara Toan yang menerangi hatiku, meyakinkan aku bahwa aku bisa jauh lebih berguna dari sekarang. Para pejuang pelangi kuning itu mengangguk-angguk melihat sikap Ek Deng Ti yang kelihatannya jujur itu. Apalagi waktu Toan Ailiong memberi keterangan tambahan, Saudara Ek berjanji untuk memujuk rekan-rekannya yang masih di jalan hitam, agar mau memanfaatkan tenaga mereka demi keselamatan negeri leluhur. Kepala-kepala yang mengangguk-angguk pun tambah banyak. Helian Kong kemudian tidur meringkuk di sela-sela antara dua buah tong. Orang-orang yang semula masih sedikit mencurigainya, jadi lenyap kecurigaannya melihat betapa Helian Kong tidur seperti bayi. Namun bagaimanapun Helian Kong tidak meninggalkan kewaspadaannya sama sekali di lingkungan orang-orang yang masih asing baginya itu. Kelihatannya saja tidur pulas, namun pendengarannya yang amat tajam itu tetap memantau keadaan di sekitarnya. Suara mencurigakan sekecil apapun tetap tertangkap olehnya. Menjelang tengah malam, Helian Kong mendengar beberapa orang keluar dari situ, katanya hendak menengok yang sakit. Helian Kong menduga rupanya di antara pejuang-pejuang pelangi kuning ini ada yang sakit, yang tentu saja. Tidak ditaruh di tempat yang sumpek penuh tong-tong kayu itu. Entah siapa yang sakit, mereka tidak menyebut namanya. Helian Kong tentu akan kaget kalau tahu yang sakit itu adalah Im Hai Lipsi Kipas Prahara. Terluka sebagai akibat perkelahiannya dengan Yogyan Hai. Helian Kong tidur sampai pagi tanpa ada kejadian apa-apa yang dianggapnya penting. Ia mencuci muka dan mulut di sebuah sumur di belakang. Udara pagi itu terlalu dingin untuk mandi, jadi Helian Kong tidak mandi. Setelah makan bubur amat sederhana yang dimasak kaum pelangi kuning itu, Helian Kong berpamitan kepada Tuan A. Ilyong, dengan alasan ingin menjenguk keadaan Congliu sahabatnya yang terluka. Padahal Helian Kong ingin menengok keluarganya. Helian Kong memasuki rumah sewaannya dengan cara biasa, ia lebih dulu memasuki reruntuhan kuil kecil yang beradu belakang. Dengan rumah sewaannya, lalu dari situ barulah melompati tembok ke rumah sewaannya. Waktu itu masih pagi, kabut tipis masih tergantung rendah di atas tanah. Helian Kong menyangka istri dan anaknya masih tidur, begitu pula yang lainnya. Tetapi begitu ia melompati tembok, ia agak kaget melihat Kongsun Giok ternyata sudah ada di halaman itu. Sedang melakukan gerakan-gerakan silat, nampaknya luka-luka dalamnya akibat kenap pukulan telapak tangan besi dulu sudah tidak berbekas lagi. Kongsun Giok pun kaget melihat sesosok tubuh meluncur masuk ke halaman itu. Langsung pasang kuda-kuda bersiaga, namun ia kendorkan kembali begitu tahu yang datang itu Helian Kong. Ia tertawa amat manis sambil berkata, kiranya kakak Kong. Aku sampai kaget. Helian Kong bertanya heran, Agiok, lukamu sembuhnya cepat betul? Dengan lancar Kongsun Giok menjawab, Ya, berkat obat-obat dan penyaluran tenaga murni yang kau usahakan, kakak Kong. Aku tidak akan bisa melupakan kebaikanmu ini. Tubuhmu memang punya daya tahan yang baik, Agiok. Tetapi seharusnya kau masih banyak beristirahat. Beristirahat. Menurutku, aku malahan terlalu banyak beristirahat. Maka aku coba mengendorkan otot-ototku dengan gerakan-gerakan ringan. Yang kulihat tadi bukan gerakan ringan, Agiok. Yah, mungkin karena aku kelewat bersemangat. Jaga kesehatanmu baik-baik. Terima kasih, kak. Kenapa kakak semalam tidak pulang? Ada banyak yang harus ku kerjakan? Kongsun Giok kemudian celingukan dengan ketakutan. Tanyanya, waktu kakak pulang kemari, tidak ada yang membuntut-tibukan? Tidak ada, asal kita semua berhati-hati, syukurlah. Diam-diam Helian Kong menganggap bahwa ketakutan Kongsun Giok itu agak berlebihan, apalagi mengingat gadis itu sendiri adalah pendekar tangguh yang sampai digelari sebagai Lemkin Sianli, bidadari selendang giru. Tetapi, mungkin terlukanya dia oleh telapak tangan besi itu membuatnya agak merasa trauma. Tanda petik. Pikirnya. Kemudian Syang Kuan Yan dan anaknya pun keluar menyambut, begitu pula Syang Kuan Heng. Mereka saling menanyakan keadaan, kemudian merasa lega setelah mengetahui semuanya baik-baik saja. Helian Kong lalu menyambut anaknya dari gendongan istrinya, sementara istrinya dibantu Kongsun Giok menyiapkan segala sesuatunya di dapur. Kepada Syang Kuan Heng, Helian Kong menceritakan apa yang terjadi di luaran. Pangeran Hok Ong mengerahkan pasukan secara besar-besaran untuk membersihkan lem hia dari para pembunuh bayaran. Namun kesempatan itu justru digunakan Helian Kong untuk menyelundup lebih dalam ke dunia pembunuh bayaran, dengan pura-pura menolong Chong Liu. Ia berharap akan memperoleh banyak informasi rahasia dari kalangan jalan hitam itu. Tetapi dalam samaranmu sebagai pembunuh bayaran, kau tidak pakai nama Helian Kong bukan tanya Syang Kuan Heng. Helian Kong tertawa, Memangnya otakku sudah miring? Tentu saja tidak. Aku pakai nama palsu. Siapa? Ek Beng Ti, sahut Helian Kong sambil tertawa. Lucunya, nama itu sekarang di lem hia jadi jauh lebih terkenal dari nama Helian Kong. Syang Kuan Heng tertawa. Sungguh menarik pengalamanmu, Akong. Tetapi masa kau mau jalani semuanya sendiri, dan aku hendak kau jadikan penjaga rumah saja? Soalnya, anak istriku kan perlu ada yang menjaganya. Adikku bisa menjaga dirinya sendiri. Ia mulai latihan lagi belakangan ini. Selain itu, ia bisa ditemani Kong Sun Giok yang cukup tangguh. Eh, bagaimana hubunganmu dengan Nha Giok? Syang Kuan Heng agak tersipu, Yah, ada kemajuan. Kemajuan bagaimana? Ek Beng Ti, sahut Helian Kong sambil tertawa. Lucunya, Nama itu sekarang di Lem Hia jadi jauh lebih terkenal dari nama Helian Kong. Kelihatannya dia, juga menanggapi perasaan hatiku. Kau ketahui latar belakang keluarganya dia bercerita bahwa ayah ibunya cuma peladang miskin di gunung. Dia sendiri diambil murid oleh seorang pertapa wanita. Anehnya, ia tidak tahu nama gurunya sendiri, karena katanya gurunya itu menyembunyikan namanya. Helian Kong mengangguk-angguk. Nampaknya ia pun tidak punya alasan untuk merasa keberatan kalau Syang Kuan Heng jadi berjodoh dengan Kong Sun Giok. Syang Kuan Heng dan Kong Sun Giok sudah muncul dari dapur dengan membawa mangkuk-mangkuk masakan yang asapnya mengepul harum, memenuhi ruangan itu. Dalam suasana suka cita, mereka pun mengelilingi meja dan bersuka cita. Si kecil Helian Beng juga ikut pesta, disuapi bubur telur hangat oleh Kong Sun Giok. Agaknya pintar betul Kong Sun Giok mengambil hati keluarga itu. Syang itu Helian Kong tidak kemana-mana. Ia berbincang dengan istrinya dan iparnya tentang banyak hal, tetapi perkenalannya dengan orang. Orang pelangi kuning macam Toan Ailiong belum diceritakannya. Sore harinya Helian Kong mengenakan pakaian yang pantas untuk berkunjung ke rumah Foa Taijin guna membicarakan situasi terakhir dengan Li Tengkok, sahabatnya yang terpercaya. Setelah Helian Kong pergi, Syang Kuan Heng menggendong anaknya agar tidak mengganggu Syang Kuan Heng dan Kong Sun Giok yang ingin mengobrol berduaan di halaman belakang, seperti biasanya. Ia menyusui kemudian menidurkan anaknya, lalu duduk sendirian di kamarnya. Sebetulnya kalau Syang Kuan Heng bersikap tenang di depan suaminya, itu hanyalah sikap yang dibuat-buat, untuk menjaga agar suaminya tidak risau atau terpecah konsentrasinya. Tetapi istri mana yang tidak cemas akan suaminya yang sedang melakukan tugas penuh resiko itu? Suaminya sedang bermain di antara kekuatan-kekuatan besar, dalam berbagai wajah. Di depan para tokoh militer yang masih setia kepada dinasti Beng, suaminya tampil tanpa kedok sebagai ikatan moral yang patut diperhitungkan suaranya. Namun Syang Kuan Heng juga tahu bahwa suaminya tampil dalam nama samaran Ebyeng Ti di dunia hitam. Syang Kuan Heng tentu akan makin tidak tenteram seandainya tahu bahwa suaminya kini menyelundup pula ke lingkungan orang-orang pelangi kuning. Kalau rindu kepada suaminya menghebat, Syang Kuan Heng sering hanya menatap pedang Tia Tengpo Kiam, pedang pusaka elang besi, yang digantung di dinding kamarnya. Namun di ruangan itu sebenarnya ada pedang lain yang tidak kalah hampuhnya. Pedang pendek yang diberikan suaminya kepadanya. Kata suaminya, pedang pendek itu disebut Geluhang Kiam, pedang burung hang menangis, sebab kalau dihunus akan mengeluarkan dengung lirih mirip tangisan. Pedang pendek itu diserahkan kepada Syang Kuan Heng, katanya sebagai alat untuk menjaga diri, dan disembunyikan di bawah kasur. Akhirnya Syang Kuan Heng memang hanya bisa menatap Iba ke arah si bocah Lian Beng, sambil berdoa, semoga para pangeran dinasti Beng segera menjadi rukun dan menetapkan siapa yang paling pantas meneruskan singgah sana. Semoga para pangeran itu menyadari, bahwa sikap mereka yang mementingkan diri sendiri membuat banyak rakyat menderita. Berbeda dengan Syang Kuan Heng yang sedang risau, Syang Kuan Heng dan Kongsun Giyok justru sedang berbunga-bunga hatinya, meskipun mereka tidak sedang di tengah taman bunga yang indah, melainkan hanya duduk-duduk di atas tumpukan kayu bakar dekat dapur. Dengan agak memeranikan diri, Syang Kuan Heng memulai pembicaraan, Helian Kong menanyakan perkembangan hubungan kita. Kongsun Giyok menunduk malu sambil mempermainkan ujung bajunya, lalu kakat. Jawab apa? Aku bilang, kelihatannya A. Giyok menanggapi perasaanku. Apakah dugaanku ini betul, A. Giyok? Kongsun Giyok makin menunduk, membisu. Syang Kuan Heng nekat berkata pula, kalau aku menduga salah, jawablah sekarang agar aku tidak melanjutkan niatku. Tetapi kalau kau diam saja, jangan salahkan aku kalau kuanggap itu jawabannya darimu. Ternyata Kongsun Giyok diam. Dan tidak menarik tangannya ketika Syang Kuan Heng meraih. Untuk menggenggam telapak tangannya. Maka Syang Kuan Heng pun kegirangan. Selesai urusan memusingkan dilem hia ini, harus segera ku datangi ayah ibumu untuk melamarmu. Kita bisa membantu kakak Kong menyelesaikan keruatan ini. Kasihan dia bekerja sendirian, mempertaruhkan nyawa sendirian, padahal ia punya istri dan anak yang masih kecil, kali ini Kongsun Giyok bicara. Buat kuping Syang Kuan Heng, perkataan gadis itu tak ubahnya usul agar persoalan cepat selesai, lalu Kongsun Giyok cepat dilamar. Sahut Syang Kuan Heng, aku juga ingin membantu saudara iparku itu. Tapi nampaknya dia suka memikulnya sendirian. Aku hanya diajak bertukar pikiran. Bertukar pikiran pun sudah sangat membantu. Pikiran-pikiran segar kita bisa membantu mencerahkan otaknya yang kelelahan karena bekerja sepanjang hari. Benar juga kau, Agiyok. Hari ini apa yang kakak Kong bicarakan kepadamu, katanya Kongsun Giyok sambil merapatkan pundaknya ke pundak Syang Kuan Heng. Pundak yang lembut dan hangat, ditambah telapak tangan yang halus dalam genggaman, membuat mulut Syang Kuan Heng sangat lancar bicara. Hari ini Akong bercerita, bahwa ia sengaja menolong Chong Liu, seorang pembunuh bayaran yang sudah dikenalnya, agar Akong bisa masuk lebih dalam kekalangan pembunuh bayaran. Buat apa memasuki kalangan orang-orang tidak baik begitu? Dari antara mereka, bisa didapat keterangan-keterangan rahasia dan juga gerak-gerik rahasia para pangeran. Para pangeran itu tampil langun dan memikat di mata umum, tetapi siapa tahu gerak-gerik mereka di belakang layar. Mereka sering menggunakan tenaga-tenaga bayaran untuk melakukan perbuatan-perbuatan busuk, kalaupun perbuatan para tenaga bayaran itu tersingkap, pangeran yang menyuruhnya bisa cuci tangan dengan gampang sebab sulit membuktikan keterlibatannya dengan orang-orang jalan hitam itu. Satu-satunya jalan untuk bisa. Mengetahui tindakan-tindakan di belakang layar dari para pangeran itu adalah dengan memasuki kalangan orang-orang yang sering disewa tenaganya, meskipun melalui hubungan tidak langsung. Kongsun Giok agak kaget, lalu cepat-cepat ditutupinya kekagetannya itu dengan kata-kata, ah, sungguh berbahaya yang dilakukan kakak Kong. Bagaimana kalau penyamarannya terbongkar? Ya memang berbahaya. Dulu dipak hia-ia pernah melakukan yang berbahaya pula, yaitu menyelundup memasuki jaringan mat-matu kaum pelangi kuning. Tentu kakak Kong tidak memakai nama aslinya bukan? Siang Kuan Heng tertawa. Tentu saja tidak. Di kalangan orang-orang jalan hitam ia memakai nama Ek Dieng Ti. Kongsun Giok menengadah ke langit, berdesis, semoga langit melindungi kakak Helian Kong. Patriot sejati dinasti Beng yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia pasti selamat. Siang Kuan Heng sebenarnya masih senang lebih lama bercakap-cakap, tetapi tiba-tiba dilihatnya Kongsun Giok memegangi kepalanya. Maaf, kak, kepalaku agak pusing. Lu kamu belum sembuh benar. Ku rasa sudah baik, tetapi kata kakak Helian Kong tadi, aku memang harus banyak beristirahat. Obatnya sudah diminum tadi sudah. Siang Kuan Heng mengantar Kongsun Giok sampai ke depan pintu kamarnya. Mengucapkan selamat malam, Kongsun Giok tersenyum sebelum menutupkan pintunya. Siang Kuan Heng masih sempat melihat lewat kertas jendela, bagaimana lilin dalam kamar di tiup padam. Setelah itu Siang Kuan Heng lalu ke kamarnya sendiri. Siang Kuan Heng sudah terlanjur amblas dalam mimpi indahnya, sehingga ia tidak melihat waktu Kongsun Giok menyelingap keluar lagi dari kamarnya. Puri kediaman Pangeran Hoong nampak sunyi senyap. Puri yang letaknya di tempat tinggi itu dijaga sangat ketat. Bukan saja di sepanjang undakan batu dari bawah yang berhubungan dengan jalan raya sampai ke atas yang di pintu gebang, tetapi di setiap sudut ada pengawal-pengawal bersenjata. Bahkan ada jago-jago silat yang bersembunyi di atas genteng. Rupanya setelah melakukan pembasmian para bandit, Pangeran Hoong berjaga-jaga terhadap aksi balas dendam para bandit. Sebab menurut laporan, tidak sedikit bandit yang dapat meloloskan diri. Tiba-tiba di bawah undakan muncul seseorang, wajahnya tidak terlihat karena memakai topi rumput, meski para pengawal mendekatkan obornya sambil bersiaga. Berhenti bentak para pengawal pribadi Pangeran Hoong. Aku tidak bersenjata. Sahut orang itu. Buka topimu. Orang itu membuka topi dan memperlihatkan wajah seorang lelaki kotor. Pakaiannya terlihat biasa. Seorang pengawal menggeledah tubuhnya dan memang tidak ada senjata yang diketemukan. Namun ada sepucuk surat. Surat apa ini tanya Komandan Regu. Ditulis sendiri oleh Pangeran Hoong, agar aku tidak dihentikan oleh siapapun kalau hendak menemui beliau. Komandan Regu itu melihat sebentar surat itu di bawah cahaya obor yang didekatkan, dan melihat bahwa surat itu semacam surat jalan berkekuatan tinggi yang dibubungi cap dan lambang pribadi Pangeran Hoong sendiri. Tampang orang itu mirip gelandangan, sungguh tak disangka kalau mengantongi surat sekuat itu. Namun Komandan Regu itu pun paham bahwa dalam situasi seruet di Lemhia saat itu. Pangeran Hoong menyebar metu-metu, terpercayanya ke seluruh pelosok Lemhia. Menemui orang macam ini bukan yang pertama kali bagi Komandan Regu ini. Maka ia segera mengijankan orang itu lewat. Orang itu berkata kepada para penjaga, bahwa ia harus menemui Pangeran Hoong langsung, tidak mau menemui bawahannya yang manapun juga, tidak peduli bagaimanapun tinggi pangkatnya. Berbekal surat sakti itu, gampang saja ia melewati pos-pos penjagaan. Namun waktu sudah sampai di bagian dalam puriang didiami Pangeran Hoong, yang pengawal-pengawalnya adalah jago-jago terpercaya Pangeran Hoong, orang itu mau tidak mau tertahan juga. Harus kami laporkan Pangeran dulu, kata Ma Itian yang mengepalai pengawalan di situ. Mari, suratmu. Ma Itian masuk ke ruang buku di mana Pangeran Hoong masih membaca buku. Ma Itian dipersilahkan masuk setelah mengetuk, lalu melaporkan tentang pembawa surat itu. Pangeran Hoong memeriksa surat itu, langsung berkata, bawa dia masuk. Perlu pengawal, Pangeran. Meski Pangeran kenal surat ini, siapa tahu pembawanya sudah bukan pembawa yang asli? Dalam keadaan sekacau ini, bisa saja surat ini berpindah tangan lalu digunakan oleh orang-orang yang berniat kurang baik. Pangeran Hoong mengangguk ramah, baik. Panggil dulu Auban Hoa kemari, setelah itu baru si pembawa surat itu boleh masuk. Ma Itian agak penasaran. Ia adalah komandan tertinggi dari seluruh pengawal pribadi Pangeran Hoong. Kepandaian main pedangnya pun dapat diandalkan, kenapa malah si kepala bota Auban Hoa yang disuruh mendampingi junjungannya? Tetapi Ma Itian tidak berani membantah, ia jalankan perintah itu segera. Tidak lama kemudian, Kang Tau Tiat Khoai, si pentung besi berkepala botak, Auban Hoa muncul di ruangan itu dengan membawa tongkat besinya. Ada apa Pangeran memanggil hamba malam-malam begini tanya Auban Hoa sambil berlutut. Hanya menemani aku menjumpai seorang tamu. Berdirilah. Auban Hoa berdiri dan melangkah ke samping Pangeran Hoong. Lalu Ma Itian muncul dengan membawa si pembawa surat tadi. Habis mengantarkan tamunya, Ma Itian sendiri keluar karena disuruh keluar oleh Pangeran Hoong. Ternyata Pangeran Hoong mengenali orang itu, Oh, kamu ang-tioklim. Orang yang disebut ang-tioklim itu berlutut, menyahut, ini memang hamba, Pangeran. Hamba menyampaikan salam hormat kepada Pangeran. Ada berita apa yang kau bawa? Hamba menerima berita rahasia dari si kembang biru tentang Helian Kong. Kenapa dengan Helian Kong? Aku sudah mengiriminya hadiah untuk mencinakan dia, meski kabarnya hadiah-hadiahku masih dibiarkan tak tersentuh dan dititipkan di rumahnya Foa Taijin. Tetapi sikapnya kepadaku cukup baik. Pangeran, menurut si kembang biru Helian Kong ini tidak hanya bermain di depan layar, tetapi juga di belakang layar. Tidak puas hanya sekedar jadi penonton dan menikmati yang kelihatan di permukaan, melainkan juga menyelingap ke bawah permukaan untuk menyelidiki tindak tanduk semua Pangeran secara diam-diam. Mungkin hasil penyelidikannya akan dilaporkan kepada rekan-rekannya, para tokoh militer, untuk dijadikan pertimbangan. Bergerak di bawah permukaan atau di belakang layar bagaimana yang kamu maksudkan dalam wajah dan dandanan amat berbeda. Dia juga membaur di kalangan para pembunuh bayaran yang sering disewa tenaganya, dengan nama Samaran M.B.T. Dari posisi tersembunyi itu, dia berharap juga bisa melihat tindak tanduk tersembunyi Pangeran dan Pangeran-Pangeran lainnya. Mendengar itu, Pangeran Ho Kong ternyata tidak kaget. Malah ia menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi dengan santai sambil mengelus jenggotnya. Menoleh ke arah A.U. Ban Ho A. Sambil tertawa, peringatanmu benar, Ban Ho A. Bukankah kau pernah melapor kepadaku bahwa Lian Kong pernah menemui guru Lem Beng Hai dari Tia Chiang Busiao, Sekolah Silat Telapak Tangan Besi, dengan nama Samaran Liao Beng It. Katanya untuk minta resep obat kena pukulan telapak pasir besi. Hihihi. Lian Kong ini memang banyak akalnya. Ternyata Liao Beng It bukan satu-satunya nama Samarannya. Masih ada siapa tadi? Ek Beng Ti. Namun A.U. Ban Ho A. tidak kelihatan tenang, meskipun baru mendapatkan informasi yang sangat berarti itu. Sehingga Pangeran Ho Hong heran dan bertanya, Ban Ho A, kenapa tidak gembira? Kita baru saja melucuti satu lagi kedok Lian Kong, meskipun barangkali ia masih punya beberapa kedok lainnya. A.U. Ban Ho A malah menepuk jidatnya sendiri, katanya, kalau Ek Beng Ti adalah Lian Kong, rasanya pihak kita sudah sedikit kebobolan, Pangeran. Tawa Pangeran Ho Hong kontan lenyap. Kenapa? Hamba pernah memakai tenaga Ek Beng Ti ini, sebagai tenaga bayaran. Hamba sangka dia adalah temannya sepasang serigala Cong Liu dan Cong Seng. Kau sewa tenaganya untuk apa? Waktu itu hamba baru mendengar bahwa Lian Kong sudah tiba di Lem Hia, kabarnya berada di rumah Fua Tai Jin. Maka hamba lalu, lalu, menyewa beberapa pembunuh bayaran, seperti si pedang secepat angin Giam Bintong yang sudah tewas itu, lalu si golok. Kepala setan H.P.O. Ho At yang sekarang dalam tawanan kita, ada lagi kakak beradik Cong Liu dan Cong Seng yang digelari sepasang serigala. Waktu itu Cong Liu dan Cong Seng mengajak seorang teman yang mengaku bernama Ek Beng Ti, menurut ceritanya cukup tangguh karena berhasil mengalahkan si pedang buruk. Hamba pikir, tak ada salahnya untuk menambah kekuatan di pihak kami, toh hanya ketambahan ongkos beberapa tel. Kau kumpulkan mereka, lalu kau suruh apa mereka? Menyatroni rumah Fua Tai Jin untuk membunuh Lian Kong. Astaga, Pangeran Ho Ong menggeleng-geleng kepala. Jadi Lian Kong kak suruh membunuh Lian Kong? Hebat benar pikiranmu ini. Apa alasanmu ingin melenyapkan nyawa Lian Kong? A.U. Ban Ho At tahu bahwa tindakannya yang di luar taunya Pangeran Ho Ong itu sudah salah. Ia tidak mau menambah kesalahannya dengan mengaku bahwa tindakannya itu didorong oleh dendam pribadi, melainkan dicarinya dali lain. Seolah-olah demi kepentingan majikannya, hamba mohon maaf, tindakan hamba memang tidak hamba rundingkan dulu dengan Pangeran. Tetapi hamba lakukan itu demi kepentingan Pangeran. Hamba dengar Lian Kong ini seorang tokoh militer yang amat dihormati kalangan militer, hamba khawatir kedatangannya ke Lemhia akan merugikan rencana Pangeran yang sudah tersusun rapi. Maka lalu hamba putuskan untuk Pangeran Ho Ong mengibaskan tangannya sebagai isyarat agar A.U. Ban Ho A berhenti bicara, tukasnya, sebentar. Dengan pertimbangan apa kau anggap Lian Kong membahayakan rencanaku, sehingga kau nekat bertindak sendiri tanpa izinku? A.U. Ban Ho A kelabakan, sebab ia memang kekurangan alasan. Toh ia dapat menjawab juga meskipun mengada-ada, Pangeran, Helian Kong ini orangnya cerdik dan susah diduga tindak tanduknya. Bukankah ia pernah membongkar jaringan mat-matah pelangi kuning yang terkenal ketat itu di Pahia? Yang lebih bikin susah lagi, sudah orangnya macam itu, susah diatur pula. Buktinya, sudah diberi hadiah tetapi tidak juga langsung menyatakan dukungan kepada Pangeran, malahan kasak kusuk dengan para jenderal. Orang macam ini, daripada kelab bikin susah kita dengan ulahnya, lebih baik cepat dihabisi saja. Pangeran Ho Kong sebenarnya agak kusar bahwa A.U. Ban Ho A telah bertindak begitu lancang, namun berhubung masih butuh tenaga A.U. Ban Ho A, ia tidak memarahinya. Hanya menegurnya lunak, Ban Ho A, lain kali mau bertindak apapun, bicarakan dulu denganku. Baik, Pangeran. Lalu kenapa tadi kau bilang kita sudah kebobolan? Apakah waktu kau menyuruh orang-orang itu, kau sudah memberitahu bahwa kau adalah suruhanku? Tidak, Pangeran. Tetapi mungkin Helian. Kong bisa menduga-duganya sendiri. Lalu Ang Tiok Lim menimberung, ya, kemungkinan besar Helian Kong sudah bisa mencium hubunganmu dengan Pangeran, Saudara A.U. Bukankah kau bersama orang-orang kau itu bun, perguruan golok cepat, pernah berusaha membunuh Helian Kong dalam perjalanan ke Mari, namun gagal. Helian Kong pasti bisa mengenalimu, meski kau tak bisa mengenalinya karena dia menyamar. A.U. Ban Ho A melotot mendongkol ke arah Ang Tiok Lim, sebab urusan perkelahian dengan Helian Kong yang membuatnya terluka parah itu pun termasuk urusan yang ingin disembunyikannya dari Pangeran Ho Kong. Sekarang malahan Ang Tiok Lim membongkarnya terang-terangan di depan Pangeran. Pangeran Ho Kong memang gusar, merasa A.U. Ban Ho A terlalu berani dan terlalu sering mendusai dan melancangi dirinya, katanya dingin, Ban Ho A, jadi sebenarnya kau punya dendam pribadi dengan Helian Kong? Dan tindakanmu menyewa orang-orang bayaran menyatroni rumah Fo A.Tai Jain dulu pastilah juga didorong dendamu itu. Benar tidak? A.U. Ban Ho A membongkam. Pangeran Ho Kong berkata pula, bagaimana aku bisa mempercayakan urusan-urusan yang amat rahasia, kalau kau begitu gampang dikuasai emosi karena persoalan-persoalan pribadi. Dan, begitu gampang pula mengambil tindakan gegabah tanpa berbicara dulu denganku, hamba tidak akan mengulanginya, pangeran. Hamba akan lebih mengendalikan diri, pangeran Ho Kong menarik napas sambil teleng-geleng kepala. Sekarang soal bahwa Helian Kong ternyata sudah menyusup ke kalangan jalan hitam untuk melacak kita dari situ, demi amannya rencana kita, anggap saja Helian Kong sudah tahu A.U. Ban Ho A ada hubungan dengan aku. Bagaimana menutup atau memperbaiki kebocoran ini? Hampir saja A.U. Ban Ho A mengusulkan bunuh saja namun cepat-cepat ditahannya mulutnya. Ia bisa lebih tidak dipercaya lagi oleh pangeran Ho Ong, dianggap gegabah dan terlalu menuruti emosi. Ang Tiyok Lim berjalan mondar-mandir sambil berpikir keras, lalu katanya, Helian Kong ini tidak punya prajurit seorang pun, namun setiap patah katanya pasti dipertimbangkan oleh para jenderal. Bahkan jenderal Nde Ciliong yang paling senior pun tetap mendengarkan kata-kata Helian Kong. Itu benar, kata pangeran Ho Ong. Lalu kalau kita yang bicara kepada jenderal, jenderal itu soal kebaikan-kebaikan kita sendiri, tentu para jenderal itu masih setengah percaya setengah tidak. Tetapi kalau Helian Kong yang bicara tentang kita, tanggapan para jenderal tentu lain. Mereka akan lebih percaya, sebab mereka anggap Helian Kong itu tokoh yang jujur. A.U. Ban Ho Ong tiba-tiba tertawa, merasa mendapat kesempatan untuk membalas mengeje, Ang Tiyok Lim, Wah, hebat benar rencanamu, saudara Ang tetapi apa bisa dilaksanakan? Rupanya kau belum kenal orang yang namanya Helian Kong. Orangnya kebal suapan, bujukan, tekanan atau bahkan ancaman. Bagaimana bisa membuat dia berbicara untuk keuntungan kita? Rencanamu itu nampaknya hanya di awang-awang saja, susah diwujudkan. Namun Ang Tiyok Lim tenang-tenang saja, balasnya, itu karena batok kepalamu isinya hanya empat macam kera kasar itu. Suapan, bujukan, tekanan dan ancaman. Coba pikirkan kera lain. Memangnya apa rencanamu tanya Auban Hoap penasaran? Akanku katakan secara empat metu dengan pangeran sendiri, sahut Ang Tiyok Lim. Maaf, pangeran, bolahkah hamba?